Mas, maaf ya, harusnya hari ini aku tuh jadi saksi kamu. Gak apa-apa, kamu kan sudah berusaha. Ini juga bukan salah kamu. Ibu Aida sudah boleh pulang sekarang? Ingat ya, Pak, untuk tiga bulan pertama ini, Ibu Aida harus jaga betul kandungannya. Tidak boleh stres, dan untuk tiga bulan pertama ini, sangat rentan untuk Ibu hamil. Iya, baik, Sus. Iya, terima kasih, Sus. Iya, Pak. Terima kasih, Sus. Nah. Maafin ayah, ya. Ayah telah buat kamu, dan bunda kamu seperti ini. Ayah janji gak akan buat bunda kamu susah lagi. Dan kamu yang ada di dalam perut, kamu harus kuat, ya. Kamu harus kuat seperti bunda kamu. Aku mau kamu bahagia. Dan aku yakin, Mahna juga pasti akan bahagia melihat kita bahagia. Setelah, Ida, kamu kenapa nafis? Kamu pecat banget. Tidak apa-apa, Ibu. Apa halesan aja itu? Bilang aja pengen dimanja. Pakai pasang muka melas kayak begitu. Mau cari perhatian hafis aja itu dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Ya wajar aja lah, dimanja. Orang ini istri sama suami. Apalagi lagi isi. Emang begitu seharusnya? Dimanja, diperhatiin. Saya dulu hamil gak begitu. Masa? Mukanya manja begitu, gak mungkin. Ibu Sulika benar, Bu. Mulai sekarang, aku harus lebih memperhatikan kondisinya Aida. Sabar ya. Aku akan istirahat. Tidak, tidak. Saya mau bicara sebentar sih. Bukan sebentar. Sakit, atuh peladu-peladu. Mau apa sih? Saya mau bicara sebentar. Mau ngapain bicara? Mau cari gara-gara lagi? Iya. Saya mau bicara sama kamu. Mau bicara apa? Bilangin sama anak kamu itu. Jangan bikin susah anak saya gitu. Beto, ini nilai lampir dulu kasih tau berkali-kali. Bayi yang di dalam perutnya Aida, itu cucunya situ. Ngerti gak sih? Kok gak ngerti-ngerti? Heran deh. Tau gak? Harusnya bersyukur Aida mendadak sakit. Coba kalau gak sakit, Aida pasti udah pergi ke pengadilan. Kan bisa repot. Memangnya situ mau Aida menggagalkan gugatannya Mahda? Pasti enggak dong. Gak mau kan? Aida jadi pergi ke pengadilan, terus gimana mereka jadi cerai? Tenang, tenang, tenang. Satu-satu, satu-satu ya. Pertama, mereka masih bersama. Karena perceraiannya diundur. Nah, yang kedua nih ada tugas. Situ harus baik-baikin Aida. Gak bisa dikerasin, cari muka dong, di baik-baikin. Yoh. Ingat, Aida itu maklumlah. Kan dari kampung. Gak bisa dikasarin. Nanti kalau dilembutin, di baikin, pasti akan nurut. Gitu. Bisa gak? Jadi mertua jutek banget sih. Yaudah, saya akan baik-baikin anak kamu. Tapi, ini saya lakuin supaya menghalangi dia untuk jadi saksi. Yaudah lah, gak apa-apa. Yang penting sepakat, begitu juga oke. Sekarang harus cepat balik, harus cari muka nih Maida. Biar dia tahu, kalau kita berdua tuh perhatian, terutama situ. Kan situ jutek banget. Baik, cepat yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.